Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel simple news video Channel yang berisi video tutorial dan video pendidikan Yang mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua Nah ada pun cara untuk membuat alinea atau paragraf Menjorok ke dalam 1,1 cm di microsoft word Caranya sangat mudah ya Nah disini saya telah mempersiapkan 2 buah paragraf atau alinea Pada awal paragraf ini akan saya masukkan ke dalam sedikit sepanjang 1,1 cm Oke langsung saja ya saya mengatur dulu Untuk mengatur tabnya atau membuat alinea menjorok ke dalam seukuran 1,1 cm Teman-teman masuk ke sini teman-teman Pada bagian paragraf di menu home teman-teman masuk ke sini Shortcut ke kotak dialog paragrafnya Nah kemudian teman-teman klik ini Pengaturan tabs ya Selanjutnya teman-teman ubah disini teman-teman Selanjutnya teman-teman tempatkan kursor ke sini Pada bagian awal paragraf Kemudian teman-teman Tindis tombol tab yang ada pada keyboard komputer atau laptop teman-teman Seperti ini Maka dia akan mengaturnya ke 1,1 cm Nah ini juga sama ya dengan istilah 7 ketukan Nah maksudnya dari 7 ketukan itu 7 ketukan paragraf itu yaitu 7 karakter ya Atau 7 huruf Nah ini bisa teman-teman hitung 1,2,3,4,5,6,7 Ada 7 huruf ya Biasa juga ada 8 ketukan ya Kalau 8 ketukan itu biasanya 1,27 cm Ukuran tabnya Seperti ini ya 1,2,3,4,5,6,7,8 ya 8 karakter 8 ketukan Oke teman-teman Nah ini saja video saya kali ini Itu cara membuat alinea atau paragraf menjorok ke dalam 1,1 cm ya Atau 7 ketukan Semoga tutorial ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua Dan jika menurut teman-teman tutorial ini bermanfaat Silahkan klik tombol like untuk menyukai tutorial ini Bagi juga tutorial ini ke teman-teman yang lain yang belum tahu caranya Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya Untuk membantu channel ini menjadi lebih baik lagi ke depannya Dan sebagai informasi kami juga mempunyai Situs web ya Yaitu tutorial microsoftoffice.com Nah disitu teman-teman bisa melihat tutorial kami Dalam versi tulisan ya Atau jika teman-teman belum sempat melihat video kami di youtube Teman-teman bisa membacanya atau melihatnya Di situs tersebut Di web tersebut ya Tutorial microsoftoffice.com Oke Dan sampai ketemu pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton!